Intro Hey kan, kita kembali bermain silonline Blade of Destiny Di video kali ini, gue mau berbagi spot-spot leveling gue Dari level 1 sampai level 261 alias wisuda Ini adalah sesuai pengalaman gue mainin job safe kemarin-kemarin Oke, sebelumnya gue mau berterima kasih banget buat Cresto yang udah ngasih gue Strawberry Fog.G Wipon Job Cook Terus ada Dadu Kembar yang minjemin gue sayap WOSB XG plus 9 Dan juga ada Angry Gordon yang juga minjemin gue ladle XG plus 7 Wipon Job Safe yang gue pake sampe wisuda Bahkan sampe saat ini Kemudian makasih juga buat guild René Fatios yang udah ngebantu jalanin quest EP1, EP2 Sampai quest BE juga Dan juga gue numpang EXP lewat Sagit Tower mereka Karena mereka semua, gue cuma butuh 18 hari Cuma butuh 18 hari buat ngewisudain char ini Oke langsung aja, ini adalah spot leveling level 1 sampai 261 versi safe Gordon Ramsay Seperti biasa untuk level 1 sampai 10 gue cuma ngejalanin quest Nene Flora dan quest Quill Adele Pasti udah tau semua kan lah ya yang bulak balik perpustakaan itu Level 10 sampai 20 gue leveling di Travia Valley Map kanan atas yaitu di Cranky Roaster Level 20 sampai 30 gue leveling di 5 atas atau Crude Mountain Rank Gue lawan Happy Bahbah dan Glomy Hambek Di level 30 sampai 40 gue leveling di Midstream of Mimir River Di spotnya Crow dan Cat Boot si Kucing itu Nah di level 40 sampai 70 gue hunt di Travia Mountain Spotnya Meogician Disini gue lama sengaja karena sambil nyari Ice Crystal Di level 63 gue stop sih leveling buat setoran Ice Crystal Terus lanjut lagi sampai level 70 itu Lanjut lagi level 70 sampai 90 gue leveling di Downstream of Glacis River Lawan Solar di kandangnya Kemudian level 90 sampai 100 gue leveling di Glacis Plain Lawan Crab ke Piting Dia sampai 103 atau 105 Abis itu jalanin quest 4 hero sama Record of Duran Biar bisa pakai pet Maksudnya fame nya mencukupi untuk pakai pet Lanjut leveling lagi dari level 105 ke 160 Bahkan bisa 170 Lawan Turtle yang ada di Western Red Soil Kura-kura Disini nyaman karena ada buff dan party yang penuh Level 170 sampai 200 gue leveling masih di WRS Tapi di Spotnya Spinky dan Spotnya Hanrock Disini selalu rame Rebut-rebutan Cepet-cepetan Ngebunuh Momon Ini tempat favorit memang Karena ngedrop Spinky Letter Dan Hanrock Letter Buat nambah-nambahin fame Nah setelah itu gue rada dilema gitu Mau lanjutin leveling di WRS Atau di DOD Dungeon of Death Atau di BE Sebenernya ada cara leveling di Sagit Tower Tapi gue selalu gagal Nggak bisa ngebug Sagit Tower Akhirnya di Sagit Tower Jatah Sagit Tower gue cuma ngebersihin seluruh F1 aja Ya lumayan untuk level 190 atau 200 Sekali ngebersihin Sagit Tower Bisa 2 sampai 4 level naiknya Jadi gue setiap hari manfaatin jatah masuk Sagit Tower Buat ngebersihin seluruh F1 Terus di level 210 Gue memutuskan untuk ngejalanin EP1 EP2 Serta Quest BE Buat bisa leveling di BE F1 F2 F3 Level 210 Sampai 230 Gue gonta ganti spot Leveling di BE Kalau nggak di kandang Pedron Depan pintu OHM Atau di Swift Zombie Yang biasa disebut kandang Tuyul Kenapa gonta ganti Karena aturan main di BE itu Levelingnya spot-spotan Artinya kalau udah ada orang yang leveling di spot itu Kita nggak boleh ganggu Sebaliknya kalau kita udah leveling di satu spot Orang lain nggak bisa ganggu Jadi gue han dimana sedapetnya spot leveling Level 230 Sampai 261 Sampai wisuda gue leveling di F3 Lantai 3 BE Yaitu di kandang bumi Jadi di sini Satu jam itu naik satu level Kalau partinya full 6 orang Bisa lebih cepet naiknya Jelas gue leveling udah pake DE Double EXP 100% Dan pake Shield Blessing Nah kalau di kandang bumi yang ini rame Bisa di sebelahnya Yaitu biasa disebut spot bumi letter U Karena bentuk lorongnya letter U gitu Nah kalau rame lagi Bisa pindah ke F2 Lawan laba-laba Mecahin telur dulu Baru di mob Agak lama di sini Karena jalannya jauh Dan spawnnya Spawn laba-labanya lebih lama Nah itu tadi dia Spot-spot leveling gue Job safe Dari level 1 Sampai level 261 Pembahasan yang paling penting Adalah di sekitaran level 200an Karena di situ kalian udah ngerasain Seret-seretnya EXP Gue ulangin lagi ya Harus bin wajib Pake double EXP Boleh 100% Lebih bagus lagi 150% Terus kalau bisa itu Pake Shield Blessing Lumayan nambah 10% EXP Tiap 30 menit Manfaatin juga Jatah TBF Alias Today Best Friend Setiap harinya Karena itu juga nambah Kenceng EXP kita Kalau udah level 5 Selama leveling itu Gue gak selalu di BE loh ya Gak selalu di BE Gue tetep main ke Sagittower Main ke Alka Jadi biar gak bosen juga di BE Leveling di BE ini Bagi yang armornya lemah Atau no agi Harus banget ada apos Buat nemenin leveling Tapi kalau armornya kuat Dan aginya cukup Gak perlu apos juga gak apa-apa BE ini kalau lagi rame Rame banget Sampai full semua spot Sampai kita gak dapet Gak kebagian spot sama sekali Tapi sebaliknya Kalau lagi sepi BE nya Sepi banget Udah kayak kuburan Bener-bener sepi Nah itu tadi pengalaman gue Mengenai spot-spot leveling Gue cuma butuh 18 hari kok Buat wisuda Kenapa 18 hari? Karena gue cuma beli DE Double EXP 100% Yang 15 hari Dan Double EXP 100% Yang 3 hari Harusnya gue bisa lebih cepet wisudanya Dari 18 hari itu Tapi karena ya real life nya Sibuk Jadi gak bisa setiap hari leveling lama Biasanya gue sekali leveling Kalau dapet spot enak ya 5 jam Leveling 5 jam Dapet 5 level Pernah mentok paling lama 8 jam 8 level Nah abis itu Tepar Istirahat Begitulah Jangan males bro 261 enak loh Lu bisa bacot Karena lu udah ngerasain Rasa sakitnya leveling Oke segitu aja video gue Kalau kalian suka video ini Silahkan di like Kalau ada yang mau nanya Langsung tulis komen di bawah Dan jangan lupa subscribe Untuk video-video selanjutnya Dan bantu gue Tembus 1000 subscriber See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax